Ekel 4.530 botol minuman keras atau minuman beralkohol produksi impor yang beberapa hari lalu beraksi ketangkap petugas kantor B.A. dan Cukai Jambi. Pasca sepekan penanganan, pemilik barang Lum Jugo ditetapkan sebagai tersangko. Nah asli supi mobil, ekspedisi bermuatan ribu botol produk tersebut yang baru bayi ditetapkan sebagai tersangko. Kepala B.A. dan Cukai Duki Rusnadi sedang melakukan koordinasi dengan pihak B.A. dan Cukai Riau untuk berupaya mengungkap lebih lanjut atas pekarau tersebut. Pasanya barang diselundupkan melintasi wilayah perairan Riau. Sementara itu Duki mengatakan alasan pemilik barang Lum ditetapkan sebagai tersangko dikenalkan pihaknya masih menyelidiki. Ini sedang kita lakukan penyidikan, jadi sampai sekarang kita masih mengembangkan kasusnya mulai dari jalur pemasukan sampai dengan tujuan akhir sebenarnya. Karena dari kemarin kan pengakuannya sementara kan barang didapat dari penilahan gitu kan terus mau dikirim ke Lampung aja. Nanti kita masih dalam bentuk lanjut dengan kerjasama dengan kanwil B.A. Cukai lainnya seperti kanwil Riau dengan kanwil Banten juga. Kepada mobil dan muatan diamankan di kantor B.A. dan Cukai Jambi yaitu modus operandi pada penyelundupan barang tersebut pelaku mengemas ribuan botol minuman beralkohol ke dalam mobil lalu ditumpuki dengan ratusan dus berisikan minyak goreng kemasan yanglah habis masa layak konsumsinya. Barang disuplai dari beberapa negara di luar negeri yang diperuntukkan ke Lampung. Untung baik sebelum beredar berhasil tercekal petugas atas pekarohikola terjadi kerugian negara Rp 480 juta.